Realisasi bantuan langsung tunai BLT minyak goreng hingga kini baru tersalurkan bagi 9,3 juta keluarga penerima atau sekitar 50% dari total penerima 18,3 juta penerima. Berdasarkan data POS Indonesia yang bertugas membagikan BLT minyak goreng tersebut, sebanyak 9,3 juta keluarga penerima merupakan warga yang berada di wilayah Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Sebelum masa lebaran 2022, POS Indonesia akan berupaya mempercepat penyaluran BLT minyak goreng. Itu perseroan berkomitmen untuk terus menambah jumlah personel agar bisa menyalurkan bantuan yang lebih.